Halo, jumpa lagi dengan channel Alim Suzuki kali ini akan kita bahas atau kita share ya bagaimana persyaratan sebelum kita menyetel karburator jadi ini belum sampai penyetel karburator baru pembahasan mengenai persyaratan nah ini saya nongkrong sebuah motor Suzuki Shogun R 110cc ini sudah cukup tua sekarang keluaran 2000an awal ini kondisinya sudah cukup parah untuk seperti tensionernya sudah diblandrek kemudian oli-olinya sudah banyak yang bocor tapi ini masih bisa nyala ya jadi kita nyalakan selamat menikmati selamat menikmati masih bunyinya walaupun sudah tua oke kita masuk ke pembahasan ya bahwa sebelum kita menyetel karburator itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi ya agar hasil setelannya bisa optimal ya jadi persyaratan untuk performa mesin dalam hal ini penyetelan karburator itu dipengaruhi tiga faktor besar yang pertama yaitu masalah apinya kemudian yang kedua kondisi kompresi mesinnya ya jadi kondisi dari jeruan ini bersama mekanismenya termasuk kondisi klep ya kondisi klep kemudian yang ketiga yaitu sistem aliran bahan bakarnya sendiri ya oke kita bahas satu per satu ya kita lanjut ya yang pertama adalah masalah sistem pengapian atau pertama percikan api busi ya secara garis besar sistem pengapian itu diindikatorkan atau diindikasikan pada percikan api busi nah oke kita lihat ya selamat menikmati diindikasikan sejaitan di secara dari sebesar ya percikan bunga api yang keluar dari tabel koil dan yang keluar dari buisi sendiri nanti paling tidak berwarna putih kebiruan ya putih kebiruan dan tidak terjadi kebocoran di sepanjang dari kabel koil ini ya dari kabel dari koil sampai abel koil ya kemudian kondisi yang pertama percikannya tadi berwarna putih kebiruan ya kemudian kondisi buisi sendiri tidak kotor jadi besi karena apa kotoran itu bisa berfungsi sebagai penghantar jadi itu membuat bikin eh percikannya nanti kecil karena mengalir seharusnya dia loncat jenda loncat tapi mengalir melalui kotoran ya maka sebaiknya dibersihkan dulu kotoran yang ada di busi kemudian setelah businya ya celah businya di sesuaikan dengan standarnya misalnya ini motornya shogun 110 cc ya itu celah businya 0,60 ya sampai 0,70 ya nah ini misalnya nah ini masih terlalu sempit tadi ya kasih ya nah kita sesuaikan ya nah kenapa harus kita sesuaikan karena nanti hubungannya dengan eh proses pembakaran ya proses pembakaran awal dan proses pembakaran secara keseluruhan ya itu akan berpengaruh untuk celah businya kemudian pastikan juga bahwa di busi itu tidak ada kebocorannya kebocoran ya kebocoran arus karena kalau arusnya bocor di busi ataupun misalnya usia busi sudah tua itu nanti eh percikannya dia akan loncat ke masa dan tidak loncat di antara celah busi walaupun nanti karbunya di setel tapi apinya bermasalah maka akan susah juga akan menemui kesulitan ya misalnya merubut atau di putaran menengah bermasalah dan lain-lain ya nah kemudian juga ya periksa ini masalah ulir busi ya jadi disini nanti cek apa apakah ada kebocoran atau terhadap atau tidak ya jadi disini tidak boleh ada kebocoran karena kalau bocor itu nanti pengaruh terhadap kompresi akhirnya eh mesin apa karbunya juga susah di setel ya Oke jadi secara garis besar untuk sistem pengapian ya satu harus perhatikan tidak boleh ada kebocoran di sepanjang double coil ya kemudian tidak boleh terjadi kebocoran baik di luar busi maupun di ini insulatornya ini nanti akan terjadi kebocoran dengan arus apinya tidak mercek di selahnya kemudian bersihkan kotoran dan sesuaikan setelan celah busi dan hasil akhirnya bersihkan bunga apinya cukup besar dan berwarna putih kebiruan Oke itu untuk pembahasan masalah busi Hai Bro kita lanjut ya untuk persyaratan kedua saat kita sebelum menyetel carburator ini ya saat yang kedua adalah kondisi kompresinya oke jadi kondisi kompresi itu nanti dipengaruhi salah satunya ini ya yang paling mudah masalah filter udara jadi filter udara harus dibersihkan dulu karena kalau kondisi kotor eh anginnya atau udaranya itu yang masuk sedikit ya akibatnya kompresinya juga kecil ya jadi filter udara penting untuk dibersihkan kemudian berikutnya jika anda melakukan penyetelan klap ya Hai berada jam melakukan penyetelan klap maka setelannya tidak boleh terlalu rapat ya jadi harus di sesuaikan dengan kondisi lebih standarnya paling enggak ya jadi misalnya untuk smash eh maaf untuk shogun 110 ini misalnya 0,04 sampai 0,07 0,07 ya jadi speknya jangan terlalu kecil ya bahkan dibawah spek ini nanti akibatnya akan terjadi kebocoran kompresi ataupun kalau anda misalnya melakukan pembongkaran nopon as misalnya timingnya harus tepat juga karena ini juga kalau timingnya tidak tepat pemasangannya kompresinya juga bocor kemudian kondisi klapnya sendiri ya dalam baik katup isap maupun katup masuknya juga tidak kotor dan juga tidak terjadi kebocoran di mungkin bagian bagian kepala silindir ya di daerah ruang bakar ya Nah itu nanti kalau terjadi kebocoran akan mempengaruhi optimalisasi dari penyetelan karburator termasuk kondisi ruang bakar yang kotor ya itu akan menaikkan dengan kompresi dan itu juga nanti mengganggu proses ini penyetelan karburator maka kalau sudah waktunya dibersihkan untuk kepala sendir silahkan dibersihkan nah dan jangan lupa ini masih hubungannya dengan kompresi ya ini untuk volume masanya oli jadi masalah oli ini hubungannya dengan satu gerakan dari piston sendiri jadi kalau misalnya olinya sudah habis ya tertinggal sedikit dan tidak diganti atau sudah kotor tidak ganti maka gerakan piston akan lambat dan ini juga mengaruhi penyetelan dari karburator ya jadi sebaiknya kalau panel B penggantiannya sudah pada lampunya diganti ya saat penyetel karburator oke kita di hal-hal yang berhubungan dengan kompresi ya jadi cukup banyak oke lanjut persyaratan yang ketiga sebelum 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 melakukan penyetelan karburator yaitu di sistem aliran ban bakar jadi dari tangki sampai mungkin intake manipulnya kita bahas dari tangki ya secara garis besar bahwa bensin yang keluar dari tangki itu dipastikan lancar ya dan tidak tersendat ya dan juga kalau menggunakan kran vakum ini tidak lost karena kalau lost ya nanti bensinnya cenderung mengalir terus dan di mangkoknya ini cenderung nanti jadi permukaannya lebih tinggi ya jadi pastikan kran vakum lancar dan tidak lost kemudian kalau melakukan pembersihan ya pertama lubang-lubang karburator itu pastikan tidak tersumbat kemudian perakitannya betul benar ya jadi jika merakit benar kemudian ini nah ini salah satu contoh ini ini cuknya ya ini udah dilepas dan ini nanti kesulitannya di saat menghidupkan mesin kondisi dingin ya ini ini susah mungkin juga nanti ini mengganggu proses penyetelan dari karburator ya maka cuk ini sebaiknya dipasang ya ataupun kalau nggak suka pakai cuk ya lubang-lubangnya ini ditutup lah ya sebaiknya dipasang kemudian pastikan usia spare part yang ada di karbu ini masih bisa terpakai ya dalam hati eh ausnya ya tidak terlalu masih masuk spek lah ya kemudian ketika merakit kecuali tidak boleh terbalik pastikan ini sil sil di sistem aliran ban bakar ini di misalnya di mangkok karburatornya disini tidak bocor ya karena kalau bocor nanti cenderung bensinnya nanti keluar sehingga campurannya nanti terlalu miskin ya bensin susah naik dan pastikan sil sil yang ada di intik manipol ini rapat ya jadi kalau misalnya sudah bermasalah ya kayaknya diganti aja di sepanjang sambungan ini harus rapat ya dan pemasangan tarbu sudah terbalik dan dah dibersihkan ya Nah oke itu tadi tiga persyaratan besar yang harus dipenuhi sebelum anda menyetel karburator di satu tadi sistem pengapian kedua kompresi dan ketiga sistem aliran bahan bakar nya sendiri yang akan kita setel ya dan mungkin masih lupa ya lupa ini untuk skepnya ini apa kabel kabelnya ini juga perlu dirawat ya sih kalau ini nyantol ini nanti posisinya juga kalau pas RPN tinggi ya tinggi rendah ya rendah ya jadi mungkin juga mengganggu dari proses penyetelan oke eh itu tadi sekedar pembahasan dan share ya silahkan ya subscribe disini like dan silahkan komen ya atau mau mau nambah atau mau apa silahkan tanya dan share ke teman-teman see you